Intro Welcome back to She Magazine, sharing and empowering Hai Pemirsa, San dan juga Ian nih Jadi pemain harpa Maya Hasan belum ngapain nih ke Amerika Serikat Tepatnya di kota New York City Untuk memeriahkan acara yang namanya Canting Fun Week 2019 Saya dengar di video ini acaranya sangat menarik Karena dinamakan sebagai acara Batik for World Peace atau Batik untuk Perdamaian Dunia Eventnya sendiri Pemirsa digelar selama seminggu Penuh sekaligus untuk memperingati Hari Batik Nasional Dan kita bisa simak kemeriahan acara yang dengan Ratusan diaspora Indonesia dan warga New York ini Untuk pertama kalinya Diaspora Indonesia dan warga kota New York Merayakan Hari Batik Nasional Indonesia Dengan mengikuti berbagai event Batik yang digelar selama satu minggu Dengan tema Canting Fun Week 2019 Batik untuk Perdamaian Dunia Kegiatan ini dimulai tepat pada Hari Batik Nasional pada tanggal 2 Oktober lalu Dengan menggelar konser Batik Perdamaian Dunia Yang menampilkan musisi harpa Maya Hasan Acara yang digelar di Ruang Pancasila Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia New York ini Juga menggelar pameran miniatur kain Batik Garuda Nusantara Dan peragaan Canting Batik Jadi disitu 74 dan ini natural color Jadi bukan mempakai chemical Natural color dan dibuat bolak-balik Kenapa? Kita cuma mengatakan kita di dalam kondisi untuk bangsa kita ini perlu ada satu mahakarya Jadi batik tulis ya bukan dicap Dan Presiden sebagai Kepala Negara dengan Ibu Iryana Ibu Negara Hadir di tengah-tengah masyarakat Memulai malam pencantingan pertama dari kan itu Puncak acara Canting Fun Week digelar akhir minggu lalu Bertempat di studio Sun River, Long Island City Yang berseberangan dengan gedung kantor pusat PBB Manhattan Sekitar 300 diaspora Indonesia dan warga lokal New York hadir Untuk belajar dan mengenal batik lebih dekat Di atas panggung, musisi harpa Maya Hasan kembali memukau pengunjung Apalagi bawa mesej tentang batik Seperti bagaimana kita mempunyai Kita ingin waro-woro mengajak orang untuk lebih mencintai Dan mempunyai apa yang kita mempunyai sebagai kultur kultur Acara ini berlangsung atas kerjasama yayasan TBN Dengan kantor konsulat jenderal RI New York Bahwa pada saat akhir penyelesaian batik garu dan nusantara tersebut Mereka dapat kembali ke New York lagi khususnya ke UN Headquarters Sehingga kita bisa betul-betul menyuarakan batik tersebut Pesan perdamaiannya dengan ikon UN Thank you Acara ditutup dengan penampilan dari Disk Korea Kelompok duo DJ Indonesia yang sedang populer Karena memainkan lagu-lagu karya musik Indonesia klasik Ini dihadiri oleh para tamu asing Mahasiswa Indonesia atau Permias Pengamat Fashion dan Diaspora Indonesia Naratama VOA New York Wow looks like a fun event ya Yan ya Dan ada lagi nih yang gak kalah fun Jadi di California itu kita bisa belajar sambil berinteraksi dengan instalasi seni menarik Dan ini bisa menjadi motivasi untuk mengenal dunia sekitar Apalagi kalau dilakukan sambil mengunggah selfie ke Instagram Gitu ya? Itulah yang ditawarkan oleh sebuah museum pop-up di California Bungi saya memberi pengalaman imersif ke dunia buah-buahan Tapi kenapa tahu ya ini kenapa buah-buahan Tapi pengunjungnya tuh bisa foto di depan sebuah semangka raksasa Yes Sambil pegang lollipop semangka Agak aneh jadi pengen tahu seperti apa sih Emang Bermain jungkat-jungkit di sebuah semangka raksasa Yeay Sambil menikmati es rasa semangka Kegiatan seperti inilah yang bisa dilakukan mulai Juni lalu Di Museum World of Fruit alias dunia buah Di Los Angeles, negara bagian California Museum ini dibuka dengan konsep sebagai museum pop-up alias musiman Pengunjung juga bisa menikmati Berbagai buah yang tak terlalu lazim ditemui di Amerika Serikat Termasuk rambutan, jambu biji, dan nangka I have the jackfruit It's absolutely delicious Can't find it in many places So I'm like going in right now on eating it, so good Tiket masuk seharga 35 dolar atau sekitar 500 ribu rupiah Sebagian disumbangkan ke lembaga amal yang menyediakan buah segar bagi warga miskin Bila sukses, museum pop-up bertema buah ini akan dihadirkan juga di kota-kota lain Sebelumnya sejumlah museum pop-up interaktif serupa Juga bermunculan di California Di antaranya museum es krim di San Francisco Dan museum swafoto di Hollywood Semuanya menawarkan pengalaman menarik bagi generasi selfie Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA Ternyata orang-orang mulai sini tuh jarang ketemu sama nangka dan rambutan Pemirsa Makanya begitu disubuhin sedikit aja langsung heboh banget Habis ini kita kasih duran gimana Gitu ya Sekalian aja ini pumpkin dan saya bawa bumbu rujak Biar mereka tau sekalian Bisa dirujak juga loh seperti ini sebenernya Baiklah Pemirsa, demikian She Magazine kali ini Kita akan sharing dan empowering lagi minggu depan Jangan lupa follow kita juga di media sosial VOA Indonesia Saya Ian Umar aka Ian Jones Wow dan saya Vina Mugtadi aka Minimau Selamat Halloween bagi yang merayakan Keep sharing and keep empowering Sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih.